Intro This is my chance to find out what the task force's real priorities are Ridge Fish Tower, oke sekarang kita akan menuju ke Fish Tower atau Apa markasnya si Fish ya, perusahaannya si Fish Jadi memang boss yang akan kita lawan berarti masih ada Fish Terus kayaknya kita juga akan melawan si Harry Osborn dan satu lagi Masih ada seseorang yang kemungkinan akan kita lawan yaitu si Karadin Eh kok Karadin sih? Siapa? Karnet Killer, sorry Karnet Killer yang dimana dia belum mati ya Dia baru tertangkap dan dijadikan bahan eksperimen Dan nantinya sepertinya dia akan berubah menjadi sosok yang nyeramkan ya si Karadin Killer ini Oh look at this is a part 2 Yang segredi Kerridis Iam not used to drivin in this kind of truck Why can't Tony come? Cuz we going to see the boss And only his top guys get to know where he goes when he's not here So shut up and do your job Oke jadi disini kita akan mengikuti truck ini ya Kita akan masuk kesini Agar kita bisa menuju ke Markas tersembunyi dari King Pain Oke disini Para penjaganya sudah menggunakan Kostum yang memiliki armor ya Oke kayaknya sudah sampai Iya This enemy is armor Jadi kita akan menggunakan Ionic web ya Agar membuat armornya ini Menjadi lemah kayak gitu Dan ketika sudah bentuk atau warnanya jadi hitam Maka akan Armornya akan menjadi lemah dan bisa kita hancurkan Jadi itu merupakan cara agar kita bisa mengalahkan Penjaga yang memiliki armor Iya dan ternyata task force ini bekerja sama dengan para gangster ya Gangster kota dan juga ada kelompok rusian juga sih Oke Ya bener kan task force cop Bekerja sama dengan Para ini ya Para gangster Jadi memang si King Pain ini bukanlah orang yang baik ya Dia adalah bajingan juga Jadi kita harus kalahin King Pain Atau Fish Oke disini lagi-lagi kita harus melakukan stealth ya Oke bentar guys Disini gue pengen ngalahin beberapa snipernya dulu Karena mereka ada di atas ya Mungkin gue akan kesini dulu Pelan-pelan ya Secara perlahan-lahan Kita akan gunakan spider sand untuk mengetahui lokasinya Di atas ada 2 orang Iya emang kontrolnya bener-bener Gila bikin Sebel banget sih gue sama kontrol di game ini Iya gue maklumiin aja ya Karena ini merupakan game jadul Jadi memang Dari segi movementnya Nggak terlalu baik ya Kontrolnya Ini merupakan game tahun 2014 Jadi Iya kalau dibandingkan dengan game-game sekarang Yang memiliki Kontrol yang lebih baik Mungkin gue bisa maklumi Disana masih ada sniper lagi Dia akan kesana Lewat sini aja Oke Kayaknya semua sniper Sudah berhasil gue kalahin Nggak ada lagi yang di atas Waduh di bawah Ramai banget ya Oke ternyata masih ada satu Masih ada lagi ternyata disitu Gila banyak juga nih sniper Iya oke I think it's done Di bawah ada 2 orang ya Ada 2 orang Jadi sepertinya gue harus melakukan Barber ya disini ya Kita kalah saja serang Gue pengen nyerang yang Penjaga itu dulu tuh Yang pake armor ya Tapi gue harus hancurin armornya dulu guys Menggunakan ionic web Ya tuh kan pada saat gue nyerang dia Tanpa menggunakan ionic web Dia bakalan kuat banget Kayak gitu ya Tuh Nggak bisa dihancurin Oke kita hancurin dulu Jadi pastikan kalian Paduh ada yang gendut lagi Bentar guys Ada yang gendut item disitu ya Pake pistol Eh pake apa Machine gun ya Kita akan gunakan seismic blast Seperti biasa Untuk penggunaan yang gendut kayak gini Aduh 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 Sakit juga Anjir Gila sarangnya bener-bener sakit coy Bentar gue akan kabur dulu Bentar guys disini gue akan healing ya Aduh ketahuan lagi Gue akan healing dulu Nice Hmm Mampus Take this Oke Ya itu dia Animasi pada saat kita mengalahkan yang gendut ini Selalu sama ya Kayak gitu Serangan dari atas Ya ini merupakan area yang dimana cukup luas Dan kalian bisa menemukan banyak sekali poinnya Kalau kalian melakukan eksplorasi Oke mungkin gue akan coba masuk ke bangunan ini Karena disini ada Satu dua tiga Ada tiga orang Gue kayaknya gak bisa Masuk lewat atas ya Aduh ini tombol Kontak gue bener-bener Bermasalah ya Kayaknya gue harus ganti controller deh Di bawah ada dua orang Gue tau cara ngalahin ya bentar Gue punya track ya Ya disini gue punya cara untuk ngalahin dua orang ini Dengan cara Gue bisa menarik kayu ya Menarik kayu ada disini Aduh mana sih Nah Kita akan coba tarik Dan akan mengenai dua orang ini Nice Oke tapi mereka masih belum mati Anjir masih ada satu orang disitu Oke sip Kita akan ambil dulu beberapa poin dan juga collection ya Ya bentar kayaknya Gue tau disini ada jalan rasi ya Atau Lokasi yang cukup Apa namanya rasi ya disini ya Yang bisa kita akses Bentar Ya kita bisa hancurin jebatannya Untuk membunuh orang yang Tadi di atas Oke Kita bisa masuk lewat sini Ya ini merupakan jalan rasi yang bisa kalian akses ya Bisa lewat sini Tapi bentar Gue akan kalahin beberapa orang yang ada di luar dulu Sebelum kita masuk Hukum 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 Ah Man This armor is sweet Ain't nothing gonna stop us now Waduh ada dua orang lagi Ya mereka dimana sih Ada di Oke disitu Aduh kayaknya terlalu deket ya Dia akan menjauh sedikit Aduh malah terlalu deket Bukan sorry Bukan kesini tapi ke belakang sini Nah Bisa gak Kayaknya gue gak bisa deh Melakukan stealth kill ke orang yang ini Oh bisa 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 nice Jadi gue gak perlu untuk ngancurin armornya Nice oke Sekarang kita akan menuju ke bagian bawah ya Di bawah masih banyak orang Ya bentar gue butuh Apa namanya Jalan ke bawah yang gampang Yang gak terspotted ya Disitu ada satu orang Oh disebelahnya ada orang lagi Berarti gue akan coba serang dari belakang Sini aja Oke so far so good Bentar gue akan ambil ini dulu ya Ada point Lumayan I can check that one off my list Iya Yang lain ada di bawah dan Ada di bagian sana Karena objektif kita adalah Menuju ke bagian bawah sini Jadi gue akan kalahin Orang-orang yang ada disana dulu Ada di bangunan sana ya Cara masuknya tapi Gue harus lewat ini ya Lewat sebuah jawab Aduh Duh malah kesini lagi Kampret Bentar gue gak akan kesini dulu guys Iya jalan masuknya Lewat sini Oke Gak salah jalan barusan Sorry Iya lurus kesana Hello guys Oke Ada satu orang yang untungnya gak ngeliat gue barusan Satu orang lagi disitu Gue akan coba Serang dari atas kali ya Oke Oke dan satu lagi Tadi kan ada tiga ya Ada tiga orang Satu lagi dimana Udah semua ya Udah gak ada lagi Oke sebenernya kalian bisa masuk lewat pintu sini ya Lewat pintu sini bisa kita hancurin Iya tapi gak keren ya Kalau kita masuk lewat pintu kayak gini Oke kayaknya udah guys Iya berarti gue sudah berhasil mengalahkan semua penjaga di area luar Sekarang gue tinggal turun ke bawah Waduh ini di bawah cukup banyak ya Kayaknya ada tiga orang Oke bentar mungkin gue akan coba Naik ke atas aja Bentar Gue butuh timing Waduh dia udah lagi kesini lagi Bentar mungkin gue bisa muter aja Kita serang dari belakang ya Oke nice Dan tadi kalau kalian lihat bawah ya Kalian akan tembusnya kesini Oke jadi itu merupakan tujuan kita Menuju ke bawah sana Kita kalah saja bar-bar Oh iya disini kita punya cara Kita bisa tarik kayunya Nah oke Kan ini biar lebih gampang ya Kayak gini Nah Bisa menghemat waktu Oke kayaknya sudah semua Sekarang kita tinggal turun ke bawah Menuju ke tempatnya Kingpin What no elevator music This guy's cheaper than Jameson Smells like sweaty fat guys and burritos in here No offense to burritos Well if it isn't the Kingpin Catchy name But i have to say You look more like a bowling ball than a pin Or maybe a beach ball I have no idea what you're talking about I mean i'm impressed You take control of crime in New York Right under everybody's nose The whole city knows you're crooked And everyone still kisses your tookus Which must take what like a week A lot of ground to cover is what i'm saying The only criminal i see is the masked man Guilty of breaking and entering into my private building The violent vigilante The daily bugle has branded a menace Okay ini dia kita akan melawan si gendut kotak ini yaitu Kingpin ya Atau bisa dibilang face Kita akan gunakan seismic blast ya Karena seismic blast ini merupakan cara ter Mudah untuk mengalahkan orang-orang yang memiliki Apa defense kayak gini Yang gendut-gendut kayak gini ya Oke kita tunggu Jadi pada saat dia akan melakukan serangan kepalanya Itu merupakan kesempatan kita untuk mengalahkan si Kingpin Oke dia lagi-lagi mengeluarkan teknik itu Teknik kepala ya Gue gak tau gitu loh Di beberapa game memang Ada beberapa musuh yang Entah kenapa pada saat dia Apa bentuknya tuh Gendut-gendut gini ya Itu selalu Menggunakan serangan kepala gitu loh Kenapa Kenapa harus pakai kepala Padahal kan tubuhnya dia lebih besar Padahal kepala Kepala tuh merupakan hal yang Atau bagian tubuh yang cukup Sensitive ya Jadi satu kali serangan mungkin Bisa membunuh Karena itu merupakan bagian otak Oke bentar ada beberapa penjaga yang menggunakan armor Dan disini Seperti yang tadi gue sudah jelaskan bahwa Kita harus menggunakan Ionic web ya Untuk mengalahkan orang-orang ini Aduh Hampir aja Nice Satu mati Oke mantap Anjir Ayo kita akan tunggu Sampai dia Nyeruduk lagi Oke Oke bentar guys Gue butuh Melakukan recovery health dulu Oke itu dia Kita berhasil membuat darahnya Sekitar 50% ya Dan lagi-lagi Ya muncul Para penjaga-penjaga ini Oke satu mati Waduh Bentar nih Dia lompat-lompat kayak gitu Nice Aduh Udah lah Dia gak mati-mati Anjir Penjaganya bener-bener kuat sih Aduh Oke Ya kita berhasil Sekarang kita tinggal Kalian kingpin lagi Iya dia malah Ngestuck disitu Anjir Kasian banget dia Hey Come on Come on baby Iya Aduh Aduh Game-nya bener-bener Ngestuck Oh my god Gue akan deketin aja Iya Gue deketin Biar gamenya gak ngestuck ya Daripada gue Ngulang dari awal Ya itu merupakan Sedikit bug ya Di game ini Seperti yang udah gue bilang Ini merupakan game Yang penuh dengan bug Yang cukup mengganggu Seperti barusan Aduh Anjir Mati gue Mati gue Oke Waktunya healing Come on Come on Nice Iya Itu tadi Dikarenakan gue Sengaja Mendekati si Kingpin Oke Oke Tinggal sedikit lagi Guys Tinggal sedikit lagi Dan bener-bener Sangat mudah sekali ya Kita tinggal melakukan Seismic Blast Dan ketika dia pusing Dia akan melakukan Serangan kepala Dan kita hindari Dan tinggal diserang Bentar Kita lakukan lagi Oh